Pemirsa kenaikan kebutuhan pokok terjadi termasuk harga bawang merah dan juga bawang putih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Elvis Kore dan juga jurukamera David Sibarani di Pasar Palmerah Jakarta Barat. Elvis, apa saja bahan kebutuhan pokok yang naik di Pasar Palmerah Jakarta Barat hari ini? Pemirsa kenaikan harga bahan pokok saat ini seperti pantauan kami dari pagi tadi di Pasar Palmerah Jakarta Barat adalah kenaikan harga di bawang putih dan bawang merah. Di mana bawang putih pada biasanya dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000, kali ini naik hingga Rp70.000 per kilogramnya. Dan juga tadi kami sempat menaikan bawang merah yang di mana pada biasanya harga Rp45.000 per kilogramnya naik hingga Rp50.000 per kilogramnya. Di mana juga tadi kami sempat memantau juga kenaikan harga khususnya di daging sapi dan daging ayam. Di mana daging sapi yang sudah dipatokan oleh pemerintah adalah Rp80.000 per kilogramnya dan dijual sekitar Rp110.000 di pasaran. Namun di Pasar Palmerah harga daging sapi terpantau Rp120.000 per kilogramnya. Dan juga tadi dari pasokan daging ayam yang kami sempat menaikan harga, harga biasanya ada kisaran sekitar Rp36.000 pada biasanya. Namun tadi dari pagi hingga sampai siang tadi kami menanyakan bahwa kenaikan harga daging ayam hingga Rp50.000 per ekornya. Dan juga bisa kami pastikan bahwa ada beberapa harga contohnya seperti minyak goreng, ikan, baik ikan kering maupun ikan segar di pasar ini masih cenderung normal dan belum ada kenaikan. Dan seperti pantauan kami beberapa harga yang naik kini belum ada pembantuan langsung juga dari PD Pasar Jaya. Di mana sempat kami menanyakan kepada pihak pedagang bahwa mereka mengatakan bahwa kenaikan harga yang mereka patokan berdasarkan harga-harga yang mereka beli dari pihak memasuk harga bahan dasar mereka. Bagaimana tanggapan para pengunjung yang berbelanja di sana terhadap kenaikan harga barang ini? Ya tadi kami sempat menanyakan beberapa warga yang datang berbelanja di pasar Palmera ini. Mereka mengatakan bahwa mereka juga seperti biasanya bahwa jelang bulan Rabadan ada kenaikan-kenaikan. Jadi mereka tidak merasa kaget atas kenaikan harga namun mereka hanya berharap bahwa dari kenaikan beberapa harga bahan pokok yang nantinya akan diperkirakan akan naik terus. Mohon untuk diminta kepada pihak pemerintah untuk terus mengecek harga atau standar harga di pasaran khususnya untuk kebutuhan bahan pokok itu sendiri. Dan juga bisa kami pastikan bahwa dari pihak kementerian, perdagangan sudah mempersiapkan untuk jelang hari raya Dur Fitri untuk mengontrol sejumlah pasar yang ada di wilayah DKI Jakarta agar masyarakat yang ingin berbelanja khususnya untuk kebutuhan pokok hari-hari bisa dipantu dengan harga yang bisa diberbelanja seperti setiap harinya. Terima kasih telah menonton!